Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer Jadi pada video kali ini Sekali lagi kami akan menyampaikan informasi yang valid Dan jauh dari yang namanya berita hoax ya Jadi channel ini dibuat sebenarnya teman-teman ya Bagaimana rekan-rekan itu mendapatkan informasi-informasi yang pasti benar Meskipun sebenarnya terasa ada kekecewaan ya Tapi daripada kita diberikan angin segar Tapi tidak ada kepastian Nah jadi disini kami akan berbagi estimasi pengumuman Hasil seleksi P3K Guru 2022 Dari FG PPNS Nusantara Setelah beraudiensi antara FG PPNS Nusantara Setelah audiensi dengan Kemen Keu, Kemen Dikbud, dan PGRI Oleh karena itu yang dikatakan dengan estimasi pengumuman Rekan-rekan itu jangan salah kaprah Kalau dikatakan estimasi berarti itu masuk dalam kategori perkiraan Kenapa Admin katakan perkiraan? Karena memang belum ada jadwal pastinya Itu kejataan yang harus teman-teman dapatkan ya Buat apa kita katakan? Tanggal 14 pengumuman, tanggal 15 pengumuman, tanggal 16 pengumuman Ternyata hoax semua Jadi sekali lagi Admin katakan Dari pihak FG PPNS sendiri Itu yang sering sekali beraudiensi di Jakarta Yang dimentori oleh Ibu Hasna Itu tidak pernah mengumumkan tanggal sekian Dan apa yang boleh disampaikan Itu sama dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Nunuk Masih bersifat estimasi Tetapi yang kita syukuri Dari estimasi itu Kemungkinan besar itu tetap diumumkan nanti di bulan Februari 2023 Jadi kita mencari informasi yang valid-valid saja ya Meskipun membosankan Tapi yang valid-valid saja Daripada wow tapi ternyata hoax Bapak Ibu ya Oke sebelum kita lanjut Bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami Oke kita langsung saja Bapak Ibu tutup poin ke informasinya Mungkin Bapak Ibu sudah bosan ya Sudah bosan melihat layar ini ya Layar ini yang sering saya tampilkan seperti ini Bapak Ibu sudah bosan ya Tapi kalau menurut admin sih pribadi Sebaiknya Bapak Ibu tidak usah bosan Karena apa yang admin sampaikan Itu lah yang nyata yang terjadi saat ini Yang mana sebenarnya Untuk estimasi pengumuman kelulusan Sama sekali Belum ada tanggal pasti Ingat ya Pemerintah belum mengumumkan tanggal pasti Nah Jadi yang menjadi kata kunci disini adalah Postingan ini Disini dikatakan Guna mendapatkan ASN P3K yang lebih banyak Panselnas melakukan optimalisasi pemenuhan kuota formasi Yang belum terisi dan akan diumumkan hasil seleksi pada pertengahan Ada estimasi pertengahan Kalau dikatakan pertengahan Itu belum tentu tanggal 14 Belum tentu tanggal 15 Tapi bisa juga tanggal 14 Tapi bisa juga tanggal 15 Atau di pekan kedua Tapi itu baru bersifat estimasi Atau semacam perkiraan Yang pasti itu apabila Kemendikbud Tristek sudah mencantumkan tanggal pengumuman respinya Di portal pppkguru.kemdikbud.co.id Atau panselnas mengumumkan disitu dan di portal SSCASN Logikanya seperti itu Bapak Ibu ya Dan di beberapa postingan yang lalu Kita juga lihat bahwa pengumuman itu Kemungkinan diumumkan di minggu ketiga dan minggu keempat Yang jelasnya Baik panselnas maupun Kemendikbud Tristek Itu belum ada tanggal pasti untuk pengumuman Tapi kalau estimasi perkiraan sudah ada Yaitu mudah-mudahan tetap diumumkan di bulan Februari Kenapa tidak ada tanggal pasti Salah satu penyebab utamanya adalah memang Kenapa tidak ada tanggal pasti Karena saat sekarang ini Kemendikbud itu masih melakukan optimalisasi Atau semacam pemerataan formasi kosong Agar bisa diisi oleh guru honorer Sehingga nantinya pada saat pengumuman Itu akan lebih banyak guru honorer yang bisa diangkat menjadi ISN Atau minimal terjaring untuk mendapatkan penempatan Kalau logikanya begitu ya Jadi tujuan penundaan itu karena panselnas melakukan optimalisasi Pemenuhan kuota formasi yang belum terisi Dan akan diumumkan hasil seleksi pada pertengahan Ini pertengahan jangan langsung Bapak Ibu katakan minggu kedua Ini masih bersifat estimasi Seperti itu ya supaya Bapak Ibu jangan kena isu-isu yang tidak palit Nah disini Bapak Ibu lihat Kalau kita berbicara penafsiran Kita bisa bandingkan disini ya Kita bisa bandingkan disini Yang pertama kita coba cek yang katanya Ini adalah chat dari Bu Nunuk Nah disini boleh mengatakan Ada yang bertanya disini Bapak Ibu ya Assalamualaikum Ibu Semoga sehat selalu Untuk Ibu dan keluarga Mohon maaf mengganggu waktunya Bu ya Ingin bertanya Untuk pengumuman penempatan itu Di tanggal berapa ya Bu Terima kasih berhasil yang merespon Nah ini sebenarnya posan WI sudah berantai ya Admin tidak tahu apakah itu betul dari Bu Nunuk atau bagaimana Nah disini dijawab Mohon tunggu ya Kira-kira pertengahan bulan ini Pengumuman untuk semua Berarti kalau dikatakan kira-kira Berarti belum tentu Belum pasti ya Ingat belum pasti Tapi kita berharapnya tetap di bulan Februari Kalau admin pribadi Admin itu sudah tidak melihat Mau dia minggu ke pertama Mau minggu ke dua Ketiga yang jelasnya Diumumkan Mudah-mudahan tetap diumumkan ya Diumumkan pengumumannya Nah disini rekan-rekan lihat Ada postingan dari Ibu Hasna ya Salah satu Pengurus teras dari FGPPNS Mungkin Bapak Ibu belum kenal ya FGPPNS Ini tulisannya FGPPNS itu Kepanjangan adalah Kepanjangan dari Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta Kalau admin pribadi Saya sangat salut Dengan forum ini Ini forum Sangat luar biasa Perjuangannya Untuk Guru Honorer Mereka ini Sering sekali ke Jakarta Untuk melakukan audiensi Padahal orang-orang yang ada di FGPPNS Itu tidak semuanya orang Jakarta Bapak Ibu ya Tidak semuanya orang Jakarta Jadi tentunya butuh Ya semacam Biaya lah ya Untuk ikut di Perjuangan ini Nah disini dikatakan Selamat pagi Guru Hebat Dimanapun berada Semoga sehat panjang umur Dan sukses selalu Nah disini Bapak Ibu Perhatikan ya Nah disini dikatakan FGPPNS Nusantara Minggu pertama Bulan Februari Jadi Minggu pertama Bulan Februari FGPPNS Sesudah adanya penundaan Itu ternyata datang ke Jakarta Untuk beraudiensi Bapak Ibu ya Dengan Kemen Keu Kemendik Butristek Kemendagri Dan PGRI Alhamdulillah Semua mendapatkan kabar baik Jadi Ini kita bisa jadikan patokan sebenarnya ya Ini valid ya Karena ini dari Ibu Hasna Akun Facebooknya Nah ini kita bisa jadikan patokan Bahwa Hasil audiensi Antara FGPPNS Dengan Kemen Keu Kemendik Butristek Kemendagri Dan PGRI Bayangkan ya Ke Jakarta ada beberapa lembaga terkait Yang diajak untuk beraudiensi Bukan cuma Kemendik But Tapi juga Kemen Keu Dan Kemendagri Dan bahkan forum PGRI Dan ternyata Hasilnya adalah kabar baik Nah disini kabar baiknya P1 P2 P3 Dan P4 Serempak pengumuman Jadi tidak ada lagi nantinya Misalkan Yang diumumumkan dulu adalah P1 Yang diumumkan kemudian adalah P2 Atau P3 Tapi nantinya Diumumkan mulai dari P1 P2 P3 Dan P4 Itu serentak Pengumuman penempatan Di bulan Februari Nah Jadi apa dikatakan Ibu Hasna Bahwa pengumumannya Di bulan Februari Sesuai dengan yang diutarakan oleh Prop Nunuk Di beberapa kesempatan ya Nah Jika tidak ada kendala Disini juga Ibu Hasna Masih bersifat Menjelaskan Masih bersifat estimasi Artinya Tidak bisa memastikan Jika tidak ada kendala Sudah dihitung Bergaji di bulan Mei 2023 Nah Seperti itu ya Jadi kalau misalkan pengumuman Di Februari Maret April itu Pemberkasan Mei Berarti Bapak Ibu Sudah bisa terima gaji Sudah bisa Diusul untuk Terima gaji P3K gurunya Nah jadi intinya Baik dari FGPPNS Yang beraudensi Di Kemendikbud Di Kemendiku Di BKN juga ya Bukan di BKN Kayaknya Di Kemendagri Dan PGRI Itu Mendapatkan info Di pusat Bahwasannya Pengumuman itu Di bulan Februari Tapi tidak ada Tanggal pastinya Belum ada maksudnya ya Jadi Belum ada tanggal pastinya Tapi mudah-mudahan saja Tetap di bulan Februari Dan ke depannya nanti Mudah-mudahan Segera diumumkan Tanggal berapa Itu yang kita Masih pegang Sebenarnya Bapak Ibu ya Oke Itu yang harus Bapak Ibu pahami Dan Bapak Ibu cermati Oke Nah kemudian Dengan Ketika kita melihat Di sini Untuk Tanggalnya Bapak Ibu Bapak Ibu bisa lihat Bahwasannya Di sini kan Kita sudah masuk Di pekan Kedua ya Nah Minggu ketiga nanti Di sini Mudah-mudahan saja Nanti di sekitaran sini ya Mudah-mudahan saja Kalau Tidak ada halangan Tetap diumumkan Mulai dari tanggal 15, 16, 17, 18 Sampai 28 Kita menunggu di sini Karena kita pegang dulu ya Kata-kata Bulan Februari Pengumuman Oke Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!